Intro Koridor yang kita diskusi sekarang kan ada dua ya Ada opsi ke cloud kemudian habis itu masalah visibilitas dari aset terhadap proteksi Jadi kalau ditanya challenge cyber security apa? Banyak Banyak, mungkin kita ngobrol sampai berapa jam pun kita akan punya kesulitan untuk mengakhiri Nah di area untuk visibilitas, tadi dari teman-teman panelis, Mas Andri, Mas Wahyu, Pak Iwan, Pak Anton udah share Bahwa visibilitas itu perlu, artinya apa? Kita bisa identify aset yang kita anggap sebagai kritikal Kemudian kita punya kemampuan untuk melakukan proteksinya Nah pada saat kita melakukan baseline itu, keperluan untuk melakukan deteksi, kemudian respon, kemudian recover Sesudah insiden, itu bisa dilakukan lebih cepat Nah sudah ada teknologinya Sudah ada prosedural atau proses yang biasa dipakai untuk implementasi teknologi Sudah ada istilahnya knowledge atau skill yang bisa dipakai untuk keperluan Mulai implement, dari macam Kita ngomong CM tadi untuk bentuk SOC, operasional proses untuk buat CMnya sendiri, kemudian orang-orang yang punya skillset Nah challenge dari perusahaan, banyak perusahaan adalah setup, setup yang tadi Setup barangnya, bikin prosesnya, apa namanya, didik warangnya Karena sesudah itu adalah proses belajar Nah semua itu tentu bisa dipersingkat Kita bisa persingkat dengan apa? Bantuan dari partner Partner misalnya dengan ISOC-nya Indosat, mereka bisa provide It's not about implement the system, it's about identify your systems Be able to protect it Kemudian running, belajar, kemudian bisa melakukan proteksi itu Itu yang kita bisa bantu Di area untuk adopsi cloud Adopsi cloud adalah suatu pilihan, bukan kebutuhannya Sekarang kebutuhan Ya, dibalik kebutuhan itu ada resikonya Nah sesudah itu dibuat, targetnya seperti apa Kemudian habis itu, tentunya sesudah di build, kita perlu running Nah semua proses itu, gak semua perusahaan itu punya resourcenya Camot sini, camot sana, segala macam Itu bahkan barangkali have no clue about that Di sisi sini, Indosat bisa memberikan yang namanya hybrid cloud Komponen untuk interkoneksinya, kemudian on-prem data center-nya Kemudian habis itu integrasi atau migrasinya Nah dari situ kurang lebih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!